Jangan lupa subscribe channel youtube TV Ribung Kulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kembali lagi dalam acara, ayo mengaji generasi Qur'ani, generasi Islami. Alhamdulillah, bersyukur Ramadan, teman-teman kita yang tergabung Piazum, kita tadi sudah membaca ya, Qur'an Surah Al-Qulam, nomor Surah ke-68, ayat 11 sampai dengan ayat 20. Kami ucapkan selamat bergabung bagi pemirsa yang baru saja bergabung, ambil Al-Qurannya. Buka nomor Surah ke-68, Qur'an Surah Al-Qulam, dari ayat 11 sampai ke ayat 20. Nah baik, sekarang kita sedikit mentandaburi ayat. Jadi ayat ini, ayat 11 sampai ke-20 ini, sambungan dari ayat 10 yang pernah kita bahas, bagaimana Allah SWT bercerita tentang orang-orang yang ingkar, orang-orang yang mendusta, orang-orang yang menganggap apa yang disampaikan oleh Rasulullah, kabar, yang di Al-Quran itu hanyalah sebuah berita bohong. Bahkan mereka menganggap Rasul itu, ya, Ya, menganggap Rasul itu adalah orang gila. Dan ini adalah ciri-ciri orang yang tidak boleh diikuti, kata Allah SWT. Seperti kita kutip pada ayat 10 sebelumnya, jadi munasabat ayatnya, ayat 10, 11, 12 itu ya, Kata Allah, dia nyalakan, engkau patuh, patuh kepada setiap orang yang, tentu di sini, yang bersumpah dan suka menghina. Jadi, siapa lagi kata Allah, orang yang suka mencela, yang kian kemarin menyebarkan fitnah, yang jelek-jelek. Kau usah kamu ikuti orang-orang yang seperti itu, ya. Man na'illil khairi, mu'atadin atim, yang merintangi, ya, segala yang baik, yang lalu disebutkan Allah di sini, mu'atadin atim, orang yang melampaui batas, dan orang yang banyak dosa. Kau usah diikuti, kau usah didengarkan, orang-orang yang seperti itu. Kata Allah, Subhanahu wa ta'ala, dilanjutkan kembali, diuraikan kembali oleh Allah SWT, U'tlim ba'da dhalika zanim, yang berbuat kesar. Yang berbuat kesar. Dhalika zanim, selain itu juga terkenal kejahatannya. Jadi, kata Allah, nggak usah diikuti orang-orang yang, orang-orang yang, yang seperti itu. Jadi, orang-orang yang seperti itu, dipertegas oleh Allah SWT, Iza Tutsla, Iza Tutsla, alaihi ayatuna, kola asatirul awwalin. Apabila, ini orang-orang yang seperti itu tadi, yang sudah Allah sebutkan, beberapa ayat sebelumnya, apabila ayat-ayat kami dibacakan kepada mereka, Iza Tutsla alaihi ayatuna, kola asatirul awwalin. Itu itu hanya dongeng-dongeng orang dahulu. Jadi, na'udhu billah, semang na'udhu billah. Inilah, orang-orang yang tidak perlu kita ikuti. Ya, karena dipertegas oleh Allah. Jadi, inilah yang terjadi, di zaman Rasulullah SAW. Iza Tutsla alaihi, Iza Tutsla alaihi ayatuna, apabila ayat itu dibacakan kepada mereka, kola asatirul, mereka berkata itu hanya dongeng, hanya buayan saja, dongeng-dongeng masalah. Padahal ini adalah ayat-ayat Allah SWT, maka nanti mereka akan mendapatkan balasan. Mereka bahkan akan menyesal atas apa yang mereka lakukan. Mereka menolak daripada kebenaran. Inilah orang-orang yang tidak boleh kita ikuti. Kurang lebih seperti itu, mudah-mudahan, misalnya di rumah. Kita terjauh daripada orang-orang yang seperti ini. Kita terhindar daripada orang-orang yang seperti ini. Yang disebut oleh Allah SWT dalam Quran Surah Al-Qolam ini. Oke, baik. Sekarang, kita akan masuk kepada pembahasan. Teman-teman kita sudah tergabung. Pia Zoom. Kita sapa terlebih dahulu. Ada lima yang terlihat di Pia Zoom. Ada Rahmat. Ada Selva. Selva Oktaria. Dan kawan-kawan yang lainnya. Yang sudah siap bergabung bersama kita untuk membaca pada kesempatan ini. Baik, silakan di-anmin mikrofonnya. Kita minta Rahmat terlebih dahulu untuk membacakan dua ayat ya. Ayat 11 dan ayat 12. Silakan, Rahmat. Silakan, Rahmat. Di-anmin dulu mikrofonnya. Selamat menikmati. Suaranya belum terdengar. Oh ya, silakan. Oke, baik. Selanjutnya kita minta membaca. Ada Nelly ya, sana ya. Silakan Nelly untuk dibaca. diulang kembali ya. Ayat 11 dan ayat 12. God bless. God bless. Yes. God bless. Okay Baik Kita lanjutkan Kembali kita minta sampel Muhammad Nur Ruhid, silakan Baik Ustaz Silakan A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ammazimmashya'imbinamim Manna'illilkhairimu'tadilasim Sadaqammawulazim Ada selfa disana Silakan selfa Diulang kembali Ayat 11 dan ayat 12 A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Oke baik Kita bahas sebentar Untuk Ayat 11 dan ayat 12 Nah baik Misalnya di rumah teman-teman kita yang tergabung Piazum sebagai sampel saja Untuk membaca Sekarang kita bahas secara umum Disini ada beberapa hukum Yang perlu kita ketahui Agar kita tidak salah Ada yang nanti dibaca gunah Ada yang harus dibaca jelas Ada juga yang dibaca tidak dengung Apa saja hukumnya Tentu akan kita kaji satu per satu Secara mendetail Tetapi setelah pariwara berikut ini Tetap di Ayo mengaji Generasi Qur'ani Generasi Islam Terima kasih